Dan pemirsa KPK telah menatapkan Wamen Kumham Edward Omar Syarif Yariye sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan suap. Edy diduga menerima uang senilai 7 miliar rupiah dari pengusaha perusahaan PT CLM. Puncak karir Wamen Kumham Edward Omar Syarif Yariye sedang di ujung tanduk. Sebagai seorang guru besar ilmu hukum pidana, Profesor Edy tersandung perbuatan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marowata dalam keterangan persnya 9 November 2023 mengatakan Edward Omar Syarif Yariye atau Edy Yariye adalah tersangka gratifikasi. Alex menyatakan pimpinan KPK telah dua pekan lalu menaikkan surat penetapan tersangka. Kasus ini dilaporkan pertama kali oleh Indonesia Police Watch pada 12 Barat 2023. Berdasarkan laporan IPW ke KPK, Wamen Kumham diduga menerima uang sebesar dengan total 7 miliar rupiah dari Direktur Utama PT CLM bernama HH, yang diterima antara periode April hingga Oktober 2022. Dan seorang bernama HH, yang meminta konsultasi hukum kepada Wamen EOSH. Kemudian oleh Wamen diarahkan untuk berhubungan dengan saudara, ini namanya ada di sini. Pemberian dana tunai yang diperkirakan ya, informasi kami, Agustus 2022 sebesar 3 miliar dalam bentuk mata uang dolar. Yang diterima tunai oleh juga asisten pribadi saudara YAR, di ruangan saudara YAR. Diduga atas arahan saudara Wamen EOSH, ya Agustus. Enam hari sejak dilaporkan IPW, Wamen Kumham langsung bereaksi. Dimana pada 20 Maret 2023, dirinya berinisiatif memberikan klarifikasi kepada KPK. Saat itu, Edi menyebut laporan IPW tendensius dan fitnah. Dua bulan setelah dilaporkan IPW atau Mei 2023, KPK menaikkan dugaan gratifikasi Wamen Kumham ke penyelidikan. 28 Juli 2023, Wamen Kumham diperiksa KPK. Selain Edi Hiarits, ada tiga orang tersangka lain. Dalam perkara ini, tiga orang disebut penerima dan satu orang pemberi. Kementerian Sekretariat Negara pun telah menerima surat penetapan tersangka Wamen Kumham, Eduard Omar Sharif Hiarits pada 1 Desember lalu. Staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut, surat itu akan disampaikan ke Presiden Jokowi Dodo, usai menghadiri World Climate Action Summit COP28. Sebelumnya, Wamen Kumham Yasona Lauli menyatakan, persoalan mundur atau tidaknya Wamen Kumham Edi menjadi kewenangan Presiden Jokowi Dodo. Ia juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai prosedur hukum. Ya kan kita kan, penegakkan hukum itu kan terserahkan jalan setuai dengan kedantuan hukum oleh KPK. Ya tapi kan saya sampaikan, ya aja separa duga juga, ini kan prinsip hukum aja, itu aja. Pak tapi sebaiknya mau dulu nggak sih Pak kalau... Ya itu kan terserah Presiden aja. Tapi Prof. Edi sempat bicara dengan Bapak terkadang ini Pak. Bahannya melaporkan kejadiannya, gitu aja.